Ya kali ini melanjutkan perjalanan yang tadi ini setelah dari Proliman menuju ke Pasar Kauripan Perbatan Kauripan selama perjalanan di Proliman sama dengan Kauripan jalannya masih lumayan bagus guys setelah itu nanti dari Perbatan akan kita lanjutkan lurus hingga lurus ini ada beberapa jalan yang bagus tapi nanti pas sedang mobil over daerah kesukian sedikit meledak asfal yang sudah perlu perbaikan bisa menjadikan atensi buat sobat-sobat pengera yang mau lewat sini misalkan kita mau mengingat jalur lewat ke Pasar Kauripan mau menerus langsung ke kesukian dari Perbatan nanti lurus terus sehingga akan lebih cepat cuma masalahnya jalannya ada beberapa yang sepatnya sudah mulai rusak-rusak tapi enggak papa hanya sebagian saja kita nikmati perjalanan dulu guys lanjutkan nanti sampai dengan Perbatan baru kita kasih komentar lagi see you next selamat menikmati 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 berikutnya ke daerah KPLT Usana ke kiri nanti pasar yang lurus nanti akan tembusnya ke kesukian ini sama kanan kiri lurus itu bisa tembus kesukian semua cuma ini kita ambil jalur di perubatan mamu merah pasar korriban kita nanti lanjutkan jalan lurus disini lumayan rame, lumayan padat jadi nanti perlu diwaspadai jangan langsung nyelolong karena perubatan ini kecil, kadang ada lalu-lalang yang kita tidak perhatikan oke guys kita lanjut jalan kita menuju lurus terus yang mana nanti akan tembus di dekat daerah kesukian ini jalan awalnya masih bagus masih ada kondisi baik-baik saja kondisinya aspalnya masih rata keren dan lebar nanti di ujung jalan ambil ikungan menuju ke arah kesukian agak sedikit jalannya terjal oke kita lanjut menikmati perjalanan guys selamat menikmati perjalanan guys selamat menikmati perjalanan guys selamat menikmati perjalanan guys selamat menikmati perjalanan guys ya kita udah mulai melalui jalan yang agak sedikit penyalu banyak ekstra ya tiga disini masih mending belum begitu parah masih ada tafel sulap nanti kita agak ke sana lagi ke depan jauh lagi lumayan berjal lumayan agak berjal-berjal guys selamat menikmati ya ini mendekati tikungan kita ke kanan dan di kanan ini udah mulai jalan yang agak lumayan berjal karena banyak-banyak lubang-lubang yang belum dilakukan tambah-bulang terutama di depan ini nanti kita merasakan betapa gerunjal-gerunjalnya jalan yang ada disini masih bisa dilewati ini harus pelan-pelan guys jangan sampai terblosok ini kondisinya adalah seperti ini lebih perakal-perakal perlu adanya nanti tambah sulam atau di asfal atau lagi menjadi perhatian buat pengguna setempat bisa dikondisikan dengan kondisi jalan-jalan tersebut karena ini merupakan jalan akses terus terobosan lebih efektif bisa lebih dekat kita akan belok kanan guys lewat jalan yang sudah bagus ya maklum kita mau cari solusi yang tidak terlalu berjauh nah kita belok kanan sebenarnya lulus juga bisa nanti akan ditembus di tingkatan berikutnya lumayan halus kita perhatikan ini memang asfalnya baru cuma memang untuk mobil yang kapasitasnya rendah yang baru bisa lewat sini kalau mobil besar nggak bakalan bisa karena udah diberi portal ya sambil menikmati suasana ini di pagi yang cerah saya lewat masih belum banyak aktivitas pekerjaan karena masih tinggungan ke kiri belum menemukan jalan untuk sampai dengan pertigaan yang nanti dekat rail kereta kita baru belok kiri nah ini depan itu sebelah tanan rail kiri kita akan lakukan belok lanjut nanti lurus terus itu nanti tanah kiri pokoknya jadi dan kita akan bisa cedak mengganti untuk video next berikutnya nah yang pertiga nanti saya bilang ini adalah disini untuk bisa tembus tapi jalannya yang terjauh terjauh terima kasih guys lanjut video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax